Pemirsa Polri menegaskan kasus Firly Bahuri masih berlanjut walaupun teka-teki keberadaan mantan ketua KPK itu tengah menjadi perbincangan setelah mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap SYL di Pareskrim Mabes Polri pada 26 Februari lalu. Hingga kini keberadaan Firly belum diketahui. Polri buka suara terkait tuntutan tiga ekspimpinan KPK yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Mereka meminta mantan ketua KPK Firly Bahuri ditahan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjentruno Yudo Wisno Andiko mengatakan saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut. Sejalan penyidik masih mendapatkan asistensi dari Direkturat Tipikor Bareskrim Polri. Update terkini dari teman-teman semua yang tentunya kami dapat menjawab ada tiga hal pokok. Yang pertama, terkait dengan adanya pertanyaan tiga ekspimpinan KPK yang memberikan surat pada Polri terkait dengan perkembangan perkara yang masih saat ini ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya yang juga di asistensi oleh Direkturat Tipikor Bareskrim Polri. Tentunya kita ketahui kasus ini terus masih berjalan secara sinambungan dan terus berkoordinasi dengan kejaksaan penuntut umum, ya, jaksa penuntut umum tentunya, dan kemudian dalam rangka pemenuhan terhadap berkas perkara atau petunjuk jaksa berupa P19. Namun kami yakini proses ini secara akutabel dan prosedural masih berproses. Truno Yudho menyebut penyidik terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Selain itu, penyidik terus berupaya melakukan pemenuhan berkas perkara P19 dan menjamin proses ini berjalan secara akuntabel dan berjalan secara prosedural. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV. Papir, li, pak! Papir, li! Pak, pah! Tid, pak! Papir, li! Papir, li!